Sementara itu, Mahkamah Konstitusi telah membuka pendaftaran pengajuan sengketa pilkada sejak 22 Februari lalu. Hingga kini, MK telah menerima pengajuan permohonan dari 12 daerah. Sejumlah daerah yang telah mengajukan permohonan berasal dari Kabupaten Kota yang mengikuti pilkada serentak. Pendaftaran pengajuan sengketa pilkada di tingkat Kabupaten Kota masih akan dibuka hingga 28 Februari 2017. Sejauh ini, MK belum menerima pendaftaran pengajuan sengketa pilkada di tingkat provinsi, termasuk dari pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Ketua Mahkamah Konstitusi, Arefi Dayat mengatakan MK siap dari aspek sarana-prasarana, keamanan serta produk perundangan dalam menggelar peradilan sengketa pilkada. Mahkamah Konstitusi telah menyiapkan mekanisme dan tahapan penanganan perkara dengan mengikuti jadwal pengumuman penetapan pengolahan suara yang telah ditentukan oleh KPU, hukum acara mekanisme dan tahapan penanganan perkara berkada serentak oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah kita buat beberapa PMK, baik PMK pada tahun 2016 dan yang terakhir, Peraturan Mahkamah Konstitusi atau PMK pada tahun 2017. Terima kasih telah menonton!